Intro Halo celengers, apa kabar nih dengan kalian? Semoga sehat dan sukses selalu ya Di kesempatan kali ini kita akan membahas film yang bergenre action Film epic yang disutradarai oleh Sintaira ini dirilis pada tahun 2016 yang berjudul Bounty Hunter atau bisa disingkat BH Penasaran dengan aksen Opamin Ho? Yuk mari melebur ke alurnya Film ini diawali dari seorang wanita yang berkendara motor membawa sebuah paket Rupanya wanita itu membawa kue dan di dalamnya terdapat bom Ia meledakannya di Hotel A yang berada di Tokyo Kemudian Sint berpindah di Hong Kong Di sebuah acara, Min Ho sebagai Lisan nampak tidur di belakang bangunan Lalu acara mendadak kacau karena seorang reporter memberikan pertanyaan yang menyinggung sang juara bela diri itu Karena tidak terima, orang itu ingin mengajar reporter yang merupakan seorang wanita Di sini, Lisan yang menjadi pengawal acara terbangun Setelah kakaknya yaitu kakak Yu memberitahu kalau acara sedang kacau Saat reporter wanita itu akan dipukul, Lisan dengan sigap menghadang dan mengajarnya Seharusnya, Lisan melindungi artis acara itu Namun ia rupanya membuat kesalahan Sehingga Yu memarahi dirinya Akibatnya, San dan kakaknya itu kehilangan pekerjaannya Namun Lisan menanggapinya dengan santai Membuat Yu semakin marah Dan jok mobilnya tiba-tiba rusak Sehingga ia kehilangan kendali saat menyetir Lisan dengan santai mengantisipasi menggunakan kaki Dan meminta kakaknya untuk berhenti marah dan fokus menyetir Tiba-tiba, Yu mendapat telpon dari seseorang Ia mengatakan kalau ia mendapatkan misi sederhana Yang merupakan pekerjaan mudah untuk mereka Mendengar hal ini, dengan semangat kakaknya menancap gasnya Namun mobilnya mendadak rusak dan terhenti di tengah jalan Lalu film berpindah di Inseon, Korea Di sini ia menuju ke reporter Sam yang berada di Hotel A Rupanya Sam meminta Yu dan San untuk melindungi kliennya Saat menunggu kliennya datang Ada pesan masuk di ponsel Asen Yang memintanya untuk menuju ke kamar 2003 Karena mereka tidak mempunyai kunci Yu berusaha membuka pintu hotel tersebut Yu mempunyai inisiatif Yaitu berpura-pura sakit perut dan meminta ke pelayan untuk membuka pintunya Setelah berhasil masuk Mereka menemukan roti di atas meja Dan bertuliskan selamat ulang tahun untuk Sam Kemudian, Lisan yang menanyakan apakah ia berulang tahun hari ini Si Sam menjawab bahwa ia tidak berulang tahun hari ini Kemudian, Sam mendapatkan telpon dari kliennya Diketahui dari percakapan mereka Ternyata yang mengirim pesan tadi bukanlah kliennya Melainkan orang lain yang tidak diketahuinya Dan kliennya itu membutuhkan bodyguard Karena ia akan memberikan informasi tentang teroris pengeboman Hotel A Yang berada di Tokyo dan Singapura Sam diberitahu untuk menemunya di Bangkok Dan orang itu bernama Sifuan Lalu setelah itu, Sam mengatakan kepada Yo dan San Untuk menjauhi roti tersebut Namun Yo sudah memakan setengah roti itu Sambil berjalan meninggalkan hotel Sam mengatakan bahwa roti tersebut berisikan bom San berfikir dan mengatakan kepada kakaknya Bahwa misi ini bukanlah misi yang mudah Kemudian saat akan pergi Tiba-tiba lampu mati Lisan menyadari ada yang aneh Benar saja Lalu muncul sekelompok orang yang ingin menculik Sam Akhirnya sekelompok orang itu membawa lari Sam Menggunakan mobil ambulan Yo dan Sam pun mengejarnya Saat di jalan Lalu muncul mobil merah Di dalamnya ada dua orang gadis cantik Yang mana itu adalah Tiffany Tang sebagai Wonder Woman Cat Dan Karina NG sebagai Swan Mereka menyingkirkan Yo dan San terlebih dahulu Setelah itu mengejar mobil ambulan itu Dan bermaksud menculik Sam yang sebagai informan bagi mereka Wonder Woman Cat yang berhasil masuk di ambulan itu Menghajar semua komplotan di dalamnya Disusul oleh San dengan mobil yang hancur Mencoba menyelamatkan Sam Yo yang pada saat itu pingsan Ia terbangun dan kembali berpura-pura pingsan Sambil memasang sabuk pengamannya Namun ia suntak terbangun Saat San mengatakan bahwa remnya blong Dengan kondisi yang rusak parah San berhasil menghentikan ambulan itu Dan Yo yang mengetahui Wonder Woman Cat Hanyalah seorang wanita Ia langsung ingin menanganinya Tetapi ia dilumpuhkannya dengan mudah San yang berusaha membantu Yo Kemudian melihat mobil ambulan itu kabur Sontak saja ia langsung mengejar ambulan itu Namun naas Ambulan itu tiba-tiba meledak Dan Sam pun tewas di dalamnya San yang terpental akibat ledakan itu Lalu terbangun dari pingsannya Setelah disiram air Dengan kondisi tangan terikat Ternyata Wonder Woman dan Swan Membawa ke markasnya Pria berotot yaitu Louis Van Yang berperan sebagai bau-bau Juga merupakan bagian tim dari Wonder Woman Cat Mereka berusaha mengulik informasi Dari Yo dan San Dikarenakan Sam sudah tewas Disini diketahui Dari Swan yang mencari data diri mereka Yo dan San adalah mantan Interpol Mereka lalu menawarkan kerjasama Untuk memecahkan misi ini Karena mereka terjebak masalah Dan dituding sebagai tersangka Mereka pun menerimanya Dengan pesawat jet pribadi Mereka menuju Bangkok Untuk mencari Dumupa dan Sifuan Dan setelah akan sampai Mereka bersiap untuk turun Mereka tidak turun di bandara Melainkan lompat dari pesawat Yo yang saat itu Sontak terkejut dan ketakutan Karena hal ini Merupakan pengalaman pertama kalinya Untuk lompat dari pesawat Telah mendarat Ia menuju mall di Bangkok Untuk merubah penampilan mereka Agar tidak diketahui Karena mereka menjadi buronan Bau-bau yang mampu melakukan segala hal Ialah yang akan merubah penampilan mereka Bukan hanya itu Bau-bau mampu menjadi hair stylist Setelah semuanya beres Mereka menjalankan tugasnya Dengan dibekali alat canggih Yang telah disiapkan oleh Sifuan Wonder Woman Cat memperingatkan Kepada Yo dan San Karena akan banyak pembunuh bayaran Yang akan mengincar mereka Yo yang saat itu menemui seseorang Menanyakan Dumupa berada Seseorang itu adalah seorang mata-mata Yang dikenalinya Ia selalu terlibat dalam kasus kriminal Yo meyakini Kalau mata-mata itu Akan menghubungi Dumupa Meskipun ia tak mengatakan Dumupa berada Benar saja Beberapa orang mengikuti Yo dari belakang San yang sudah menunggu di suatu tempat Telah bersiap-siap Lalu mengalahkan mereka dengan mudah Setelah informasi yang didapat Mereka menuju rumah pacar Dumupa Wonder Woman Cat dan Lisan Yang mengerjakan tugas ini Sementara yang lain Menunggu di dalam mobil Sambil makan siang Setelah berhasil masuk rumah pacar Dumupa Mereka mencari informasi Yang bisa didapatnya Dan memasang CCTV San yang melihat pacar Dumupa Yang sedang tidur Ia lalu berusaha menyadap Ponsel wanita itu Kemudian Lisan dan Wonder Woman terkejut Saat mengetahui wanita itu Seperti akan bangun Mereka lalu bersembunyi Di bawah kasurnya Tak disangka-sangka Lisan yang jago berkelahi ini Takut dengan kucing Sontak saja Ia ketakutan Dan membuat wanita itu terbangun Karena si San tertutup kain putih Wanita ini melihatnya seperti hantu Akhirnya wanita itu terkejut Dan pingsan Saat akan keluar rumah Dari CCTV Yo yang sedang menceritakan Kehebatan si San ini Malah tiba-tiba diserang Dan diculik bersama Wonder Dengan mudahnya Mengetahui hal ini Yo berlari untuk menyelamatkannya Dan mengejar menggunakan mobil Yang didapatnya San dan Wonder diikat Dan dimasukkan di dalam bagasi Setelah mereka menemukan tombol bagasi Si Wonder malah menutupi bagasi tersebut Rupanya Wonder Woman Cat Mulai suka dengan Lisan Dan merasa nyaman Berada di dalam bagasi Bersama San Modus Biasalah Modus Sementara Yo yang mencari adiknya Ia berbicara lewat alat canggih Yang dipakainya Lalu ia tersadar Saat Wonder Woman mengatakan Mobilnya melaju cepat Sama saat dia menginjak gas Benar saja Ternyata San dan Wonder Berada di bagasi mobil Yang sama dengan ia naiki Kemudian Swan memberitahu kepada mereka Bahwa ia telah mendapatkan Informasi tentang Dupa Dari ponsel yang disadapnya Mereka mendengarkan percakapan Antara Dupa dan pacarnya Namun karena mereka Tak mengerti bahasanya Swan diminta Untuk mentransletnya Pada saat menunggu Translet dari komputernya Yo yang ternyata Mengerti bahasa mereka Langsung mendapinya Dengan tingkah yang konyol Ternyata mereka Tetap tidak menemukan Keberadaan Dupa Dari percakapan itu Namun San beranggapan Bahwa Dupa adalah Seorang yang peduli Kepada kekasihnya Dan tidak akan jauh Dari pacarnya itu Di perjalanan Tiba-tiba Bau-bau terhenti Dan melihat sesuatu Akhirnya mereka Menemukan Sifuan Diketahui Sifuan adalah Nama restoran Yang berdekatan Dengan Hotel A Di Thailand Setelah mereka Beranggapan akan Menemukan sesuatu Di hotel itu Swan yang bertugas Melacak penghuni itu Menemukan Dupa Di salah satu penghuninya Dengan cerdas Yo mengirim pesan Ke Dupa Mengatasnamakan Nama pacar Dupa Untuk mengetahui Di kamar berapa Dupa berada Setelah mengetahuinya Sun yang hendak Pergi sendiri Lalu disusul oleh Wonder Setelah mereka Tiba di depan Kamar Dupa Mereka terkejut Saat pintu kamar Terbuka Ya benar saja Dupa keluar dari Kamar itu Sun yang tiba-tiba Menarik Wonder Dan menciumnya Agar Dupa Tidak curiga Namun aksi itu gagal Karena Dupa Dupa telah mengetahuinya Kemudian Setelah perkelahian terjadi Dan Dupa di kalahkan Sun Sun melihat Banyak bom Yang dikemas Dengan roti Sama seperti Bom sebelumnya Yang telah meledakan Hotel A Di negara lainnya Lalu Sun yang bertanya Mengapa Ia melakukannya Disini kita mengetahui Bahwa Dupa Adalah klien Sam Yang telah tewas Di Inseon Dia adalah pelapor Yang akan memberikan Informasi teroris itu Dupa mengatakan Hotel ini Akan segera meledak Dan meminta mereka Untuk pergi Ia mengatakan Bahwa dia melakukan Semua ini Untuk melindungi pacarnya Kemudian Wonder bertanya Siapa dalam semua ini Dupa menjawab Dia adalah May Seorang instruktur Khusus SSG Belum sempat mengatakan Dimana May berada Bom yang ada Di kalungkannya Akan segera meledak Lalu Dupa Berlari Dan bom pun meledak Tak puas dengan itu Wonder berusaha Mencari informasi lain Namun Sam yang mengetahui Bom akan meledak Lalu menarik Wonder Woman Cat Untuk lompat Lewat jendela Kemudian Mereka mendarat Di kolam Dari kejauhan Terlihat seseorang Yang mengendalikan Bom itu Kesokan harinya Di dalam mobil Mereka terdiam Kemudian Sam dan Wonder Mulai berdebat Karena sudah Tidak ada harapan lagi Untuk menemukan Pelakunya Kemudian Bau-bau Swan Yu Dan San Diturunkan oleh Nona besar itu Di tengah jalan Dan meninggalkan Mereka Tak lama Bau-bau Menjelaskan Tentang Wonder Yang ternyata Ia kehilangan Orang tuanya Sejak ia berusia 7 tahun Dari situlah Wonder mempunyai Inspirasi Untuk menangkap Pelaku teroris itu Lalu ia membentuk Tim Untuk menyelamatkan Orang-orang Agar tidak Menderita Seperti dirinya Sun yang mendengar itu Merasa terharu Dan berbalik badan Dari kejauhan Ia melihat Wonder Tiba-tiba Ditabrak Oleh truk kontainer Kemudian Ia bergegas Lari Untuk menyelamatkannya Karena ia terkena Tembak obat Bius Ia pun jatuh Pingsan Untungnya Mereka selamat Dan mereka Berada di sebuah Desa Untuk bersembunyi Dari kejaran Polisi Di desa ini Sun dan Wonder Terlihat semakin dekat Suasana pun Sangat bahagia Swan yang melihat Berita dari ponselnya Mengabarkan bahwa Kondisi semakin buruk Di luar sana Mereka baru menyadari Bahwa hanya Hotel A Yang menjadi target Pengeboman Dan mulai mencari Informasi Dari berita Yang mereka lihat Dari situlah Mereka menemukan Orang yang bernama May Kemudian Mereka segera Mencari keberadaan May Diketahui May akan tiba Besok Di Hotel A Yang berada Di Pulau Jeju Mereka berencana Akan tiba Di sana Lebih dulu Daripada Si May Saat perjalanan Ke Jeju Menggunakan Pesawat jet Wonder Memintasan Untuk mengajarnya Bahasa Korea Ia bertanya Bagaimana Memanggil Kamu Dalam Bahasa Korea Lalu Sun menjawab Untuk Memanggilnya Dengan Sebutan Opa Seperti itu Tiba-tiba Bau-bau Muncul di hadapannya Dan mengatakan Opa Sun pun terkejut Dan muncrat Di samping itu Tingkah Konyolyo Yang belajar Dari sebelumnya Ia telah Mempersiapkan Untuk melompat Dari pesawat Dengan menggunakan Helm Dan kacamata Setibanya Di Jeju Wonder Woman Cat Hingga Yo tidak Sengaja Menjatuhkan Lipstick Di celananya Yang ternyata Itu adalah Sebuah Bom Mereka Yang terkejut Membuka Celana Yo Dan melemparkannya Kedalam Kolam Mereka Pun menjalankan Tugasnya Yang sudah Direncanakan Yo Sun Dan Wonder Bertugas Memata-matai Melihat Mei Dari Kejauhan Lalu Mereka Menangkap Seorang Laki-laki Yang saat itu Bersama Dengan Mei Namun Ternyata Orang Itu Tidak Sendirian Orang Itu Membuka Sebuah Ruangan Yang Di Dalamnya Sudah Banyak Anak Buahnya Kemudian Wonder Yang mempunyai Inisiatif Menembakkan Sprinkle Pada Gedung Itu Akhirnya Mereka Semua Basah Kuyuk Dan Wonder Menembakkan Pistol Setrumnya Yo Dan Sun Saat Itu Juga Basah Kuyuk Sehingga Setrumnya Itu Juga Mengenai Mereka Lalu Bom Dan Pria Itu Dibawa Wonder Ia Bertanya Untuk Mencari Informasi Siapa Dalam Pengeboman Ini Awalnya Laki-laki Itu Tidak Mau Menjawab Karena Diancam Laki-laki Itu Pun Menjawab Bahwa Dalangnya Adalah Tommy Tommy Adalah Anak Pendiri Hotel A Dan Merupakan Mantan Ahli Waris Tak Lama Kemudian Tommy Tiba-tiba Datang Ia Mengetahui Keberadaan Mereka Karena Bau-bau Dan Swan Tertangkap Saat Menjalankan Tugasnya Bau-bau Yang Sudah Bapak Belur Diperlihatkan Dan Swan Yang Sedang Disekap Di Suatu Tempat Setelah Tommy Pergi May Yang Berada Disitu Meminta Mereka Untuk Menyerahkan Bom Tersebut Jika Ingin Swan Selamat Singkat Cerita Mereka Pun Pergi Menyerahkan Bom Tersebut Dan Menyelamatkan Swan Disini Hanya Wonder Yang Boleh Masuk Untuk Menjemput Swan Bukan Penjahat Namanya Ya Kalau Tidak Licik Ya Guys Di Dalam Wonder Pun Dipaksa Untuk Melakukan Permainan Yang Dibuat Oleh Tommy San Dan Yo Mendengarkan Dan Mengetahui Percakapan Itu Dari Alat Sadab Yang Dikenakan Oleh Wonder Dimana Ada Buah Pil Berwarna Biru Dan Merah Merah Adalah Bom Dan Akan Meledak Setelah 10 Menit Dan Biru Adalah Penawarnya Agar Lebih Mudah Dimengerti Permainan Dicontohkan Kepada Anak Buahnya Dimana Ia Disuruh Untuk Memakan Pil Merah Terlebih Dahulu Dan Ia Disuruh Mengambil Pil Biru Atau Penawarnya Yang Dijatukan Tommy Dari Lantai 15 Tidak Sengaja Pil Biru Itu Mengenai Kepala Yo Ia Lalu Memberikannya Kepada Sun Yang Akan Berusaha Masuk Untuk Menyelamatkan Wonder Setelah Menemukan Wonder Ia Yang Bermaksud Memberikan Pil Penawar Itu Namun Aksinya Dihadang Oleh Puluhan Anak Buah Tommy Disini Kita Akan Melihat Bagaimana Kelincahan Sun Dalam Bertarung Untuk Menyelamatkan Wonder Setelah Semua Dikalahkan Sun Pun Langsung Menghampiri Wonder Dan Memberikan Obat Itu Dengan Cara Mencium Karena Obat Penawar Itu Sebelumnya Dimasukkan Kedalam Mulutnya Agar Tidak Terjatuh Atau Direbut Oleh Musuh Sekali Lagi Ini Cuma Modus Kemudian Belum Sampai Disitu Mereka Masih Harus Menyelamatkan Swan Untuk Keluar Dari Situ Sun Kembali Bertarung Untuk Wonder Agar Bisa Segera Menyelamatkan Swan Setelah Wonder Menemukan Swan Wonder Ngegas Mobilnya Dengan Cepat Untuk Menjauh Dari Jangkauan Remote Bomb Dari Tommy 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 Dan May Mengejar Wonder Untuk Meledakan Bomb Yang Telah Dikalungkan Ke Swan Tiba-tiba Setelah Kejar-kejaran Sun Datang Dari Depan Untuk Menghadang Tommy Dan May Sun Memberikan Bomb Kepada Wonder Untuk Tipu Muslihat nya Sun Sun Telah Ditabraknya Sampai Mobilnya Hancur Dan Ia Juga Menekan Tombol Bomb Itu Ledakan Yang Disangkanya Berhasil Ternyata Hanya Tipu Muslihat Yang Dimaksud Tommy Menganggap Mereka Telah Mati Namun Sebenarnya Mereka Tidak Mati Kemudian Saat Tommy Berbincang Kepada Kepala Direktur Hotel A Ia Mengatakan Bahwa Ia Melakukan Ini Semua Karena Kehilangan Perhatian Dari Orang Tuanya Ia Beranggapan Bahwa Uang Bukanlah Segalanya Ayahnya Hanya Memikirkan Uang Bahkan Pada Saat Ibunya Meninggal Ayahnya Malah Ada Pada Acara Launching Hotel Barunya Tommy Mengatakan Dia Sangat Senang Melihat Kembang Api Bersama Orang Tuanya Namun Sekarang Ia Tak Merasakan Kebahagiaan Itu Lagi Maka Dari Itu Ia Melampiaskan Perasaannya Swan Yang Gagal Melepas Kalung Bom Di Lehernya Akhirnya Ia Mengantisipasinya Dengan Menciptakan Alat Sementara Untuk Mengacaukan Sinyal Radio Pada Remote Itu Kemudian San Dan Yo Pun Tiba Swan Mengatakan Bahwa Wonder Telah Khawatir Karena Mereka Terlalu Lama Datang Dan Personil Pun Lengkap Mereka Telah Bersiap Siap Dengan Rencananya Mereka Menuju Hotel A Dimana Bom Itu Diledakan Tommy Yang Mengetahui Rencana Wonder Dan San Untuk Menggagalkan Pesta Kembang Apinya Itu Tidak Tinggal Diam Ia Mengunci Pintu Dari Dalam Sehingga Mereka Tidak Bisa Keluar Saat Yo Ingin Melempar Jauh Bom Itu Ternyata Dibawah Sedang Ada Acara Dimana Banyak Pengunjung Dan Anak Kecil Ia Pun Meninggalkan Niatnya Sebelum Bom Diledakan Tommy Meledakan PLN Terlebih Dahulu Untuk Memadamkan Lampu Seluruh Kota Kemudian Ia Mulai Menekan Tombol Remote Untuk Meledakan Hotel A Namun Bom Itu Tidak Meledak Dikarenakan Alat Pengacau Sinyal Yang Digunakan Oleh Swan Sebelum Diketahui Tommy San Dan Kawan-kawan Bergegas Menuju Lokasi Tommy Berada Kecuali Yo Yang Tetap Tinggal Karena Mempunyai Tommy Sebelumnya Tetapi Karena Yo Menyelamatkan Nyawa Orang Itu Mereka Pun Berteman Yo Dan Kawan-kawannya Berinisiatif Untuk Membuat Lampion Dan Menerbangkannya Bersama Bom Itu Di Tempat Lain Wonder Bau-bau Dan San Berusaha Menghentikan Aksi Tommy Tommy Yang Telah Mengetahui Mengapa Remote Tidak Berfungsi Akhirnya Alat Swan Itu Diancur Kannya Mereka Pun Panik Saat Remote Akan Ditekan Bau-boy Yang Berusaha Menyelamatkan Wonder Malah Tertembak Oleh Tommy Untungnya Bau-bau Mempunyai Badan Kekar Sehingga Masih Hidup Lalu Remote Pun Ditekan Dan Bukan Hotel Yang Diharapkan Meledak Namun Pertunjukan Kembang Api Yang Luar Biasa Karena Ide Brilian Dario Tommy Yang Mengetahui Ini Sontak Kecewa Dan Marah Karena Itu Adalah Hadiah Untuk Ibunya Digagalkan Tidak Tinggal Diam Tommy Mengeluarkan Pil Biru Yaitu Pil Penawar San Yang Mencoba Untuk Merebut Pil Itu Malah Membuat Pil Itu Hampir Jatuh Ke Laut Akibatnya Ia Bergelantungan Di Tepi Balkon Karena Mencegah Pil Itu Terjatuh Seperti Biasa Lalu Ia Memakan Pil Itu Agar Tidak Gampang Terjatuh Saat Akan Naik Kembali Tommy Mencegah Nya Namun Bau Bau Kembali Menjadi Penyelamat Disusul Oleh Yo Yang Telah Datang Ia Menembakkan Senjata Strum Ke Tommy Ia Pun Beng San Wander Mengatakan Untuk Segera Memberikan Obat Penawar Itu Kemudian Tentu Saja San Pun Tersenyum Dan Perlahan Menghampiri Wander Dan Hendak Mencium Saat Akan Dijium Wander Mengatakan Bahwa Pil Merengek Dengan Memanggilnya Opa San Pun Harus Terpaksa Mencium Bau Bau Di Akhir Cerita Yo Yang Sedang Tertidur Mengigau Hadiah Atau Bayarannya Untuk Ditransfer Ke Rekening Wander Juga Berterima Kasih Kepada San Karena Telah Berulang Kali Menyelamatkan Nyawanya Dan San Meminta Ciuman Kepadanya Dan Akhirnya Mereka Ciuman Oh Enak Tenan Men Penutup Film Menyai Misi Baru Yaitu Menyelamatkan Hewan Yang Berada Di Tempat Bersalju Dan Musim Dingin Akan Berlangsung Selama Dua Minggu Lamanya Dan Film Pun Tam Lima selamat menikmati